Pada saat saudara melihat Ibu Putri ada di bawah, terduduk waktu itu ya, dan menangis yang bilang bahwa Joshua sadis banget. Itu sudah di kamar. Lanjutannya, apakah Anda meminta Ibu Putri untuk menelpon seseorang? Saya bilang lapor ke Bapak. Terus, kata Ibu Putri? Waktu itu Ibu masih lagi satu, saya bingung. Apa yang Anda ufakan kepada Ibu Putri pada saat itu? Bagaimana Anda menyampaikan? Bapak Ibu kan Ibu nangisnya seperti itu. Karena saya ikut Ibu lama, saya baru melihat Ibu menangis seperti itu. Lalu? Sampai tahan menggap HP pemerintahan. Terus, saya bilang, aku lapor Bapak, aku lapor Bapak. Ibu masih nangis saja pada saat itu. Sudah, itu saja? Iya, saya ingat saya. Tidak ada lagi yang Anda omongan kepada Bapak? Waktu itu saya sempat ngomong. Apa? Saya sempat ngomong sama Ibu. Karena Ibu itu tidak mau lapor Bapak, masih diam saja, masih menangis saja. Kalau tidak salah, bahasa saya seperti ini. Ibu, lapor Bapak lah, Ibu. Biar tidak ada duri di keluarga ini, Ibu. Saya hubungi begitu. Biar tidak ada duri dalam keluarga ini, atau biar tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu? Wah, saya lupa itu, Pak. Coba saya ingatkan BAP saudara. Saudara di sini, di BAP, menyatakan bahwa, Bapak, lapor Bapak, Ibu. Supaya tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu. Mungkin seperti itu. Maksudnya apa? Apa hubungannya, Yosua, sama rumah tangganya? Karena saya ingin Ibu itu cerita sama saya, saya harus ngomong apa? Apa hubungannya dengan rumah tangga? Duri dalam rumah tangga lagi? Pak, saya di titik keluarga. Karena setahu saya, yang terjadi rumah sudah sejak. Memangnya ada hubungan apa antara Yosua dengan Ibu? Saya tidak tahu. Loh, apa di benak Anda tiba-tiba langsung ngomong? Jangan ada duri dalam rumah tangga Ibu. Mungkin posisi saya. Apa itu arahnya? Mungkin saya panik dan saya tidak jangkau bahasa. Coba panik kenapa? Coba yang jujur, saudara. Ini sudah jujur, Pak. Tadi saudara juga tidak bilang kalau ada duri dalam rumah tangga. Nah, baru saya waktu ngomong, baru Anda bilang ada. Gimana jujurnya, coba? Ayo. Ini sudah jujur, Pak. Saya sudah di penjara kurang jujur apalagi. Jadi saja. Ya, yaudah sekarang gini. Serius, Pak. Bapak kan tidak mikirin saya. Loh, saya mikirin semuanya di sini. Iya, saya sudah mengatakan dulu. Saya tahu, saya katanya ke Bapak. Kalau Bapak tidak tahu saya, saya harus ngomongnya apa saya. Loh, saya kan lagi menguji keterangan saudara. Saya yang ada di situ, Bapak. Loh, iya. Makanya saya uji keterangannya. Ya, silakan saja. Jadi, kalau saya di duri dalam rumah tangga, maksud Anda apa? Keluarga. Apa hubungannya keluarga? Setahu saya. Keluarga itu karena yang turutnya semua udah ngekuat. Yang durinya itu siapa? Saya tidak tahu bahasa seperti itu. Kenapa? Gimana? Cuma saya tidak tahu. Begini, Bapak. Saya ingin butuh cerita. Iya. Apa yang terjadi? Iya. Dan keluar dari benang Anda, duri. Saya akan menemukan bahannya bahasa itu keluar. Iya, semua bahasa yang keluar itu kan pasti ada ngetar belakangnya. Apa yang membuat Anda keluar bahasa itu, Pak? Bahasa itu. Padahal intinya saya ingin butuh buka aja waktu itu. Dan melahirkan itu, Joshua Sadis. Oke, jadi sekarang duri maksud Anda apa? Kenapa? Pastikan duri itu maksudnya kepada siapa, Anda? Ya, karena kan joshua sadis. Jadi, Joshua duri itu? Ya, iyalah. Oke. Saya bilang, joshua sadis sekali sama Ibu. Tapi Ibu tidak mau menceritakan apa yang terjadi. Setidaknya Joshua takut sekali sama saya. Sekarang gini, saudara kan sudah bekerja lama ya sama keluarga Verdi Sambu. Betul. Di situ, bagaimana perlakuan Verdi Sambu sama Bu Putri kepada saudara? Baik-baik aja. Baik. Anda itu selama bekerja dengan Verdi Sambu, itu pernah tidak dapat perlakuan buruk? Dari siapa? Dari Bapak Disambu ataupun Putri Sambu. Kalau sama Bapak sering? Buruknya seperti apa? Dari di marah-marah ya? Di marah-marah ya? Iya. Pernah menggunakan tangan? Oh, belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Jadi, bagaimana? Begini, kalau saya melihat Bapak, Bapak saya maksudnya, Bapak kalau marah langsung mutas semuanya. Cuma Bapak tidak pernah dendam orang ini. Jadi, setelah marah, balik lama setengah jam udah lupa. Anda termasuk orang yang loyal dengan Verdi Sambu. Iya. Kalau Bapak marah dendaman, saya udah ngasih kudar. Keluar biar kudar udah lama lah, Pak. Saya kerjakan ke pengen naman doa aja. Bapak dari doa. Emma Jan. fu atger-u atger. 90 Bible. p Mitchelle, kudar. Maaf. Maaf. Maaf.